Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Prof. Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan KMK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasannya permohonan aqua disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam menundang pemilu maupun peraturan perundangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinerasikan oleh Prof. Mahfud tadi yang dimeminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut satu dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Prof. Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan ke pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kepakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif penahat dari dalil permohonan, permohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pecalon Pak Gimbran, Raka Bumi Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwa sayi dalil permohonan itu hanya bersebut asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Jangan lal Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.